Kenapa memilih kepiting pak? Keberhasilannya kalau dikelola secara baik itu sangat bagus sekali untuk peningkatan ekonomi Keuntungan yang bisa diraih hanya dalam budidaya kepiting memang sangat menjanjikan Bahkan banyak masyarakat yang sukses lantaran mencoba keberuntungannya di budidaya jenis seafood yang satu ini Tapi apakah kalian sudah banyak yang tahu jika ternyata kepiting bisa dipelihara menggunakan banyak sistem? Salah satu sistem yang paling banyak dicari oleh para petani ikan yaitu sistem pembudidayaan ditambak Apakah kamu sudah pernah mencobanya? Jika belum, yuk deh lakukan biar kalian bisa sukses seperti para petani ikan lainnya Caranya mudah kok Cara budidaya kepiting tambak dari awal sampai panen Coba sistem baru untuk kepiting Banyak sekali masyarakat yang suka dengan daging kepiting Namun apakah kalian tahu jika di tahun 2022 ini kepiting memiliki harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan sebelumnya? Memang sih semua itu tergantung pada apa saja yang menjadi permintaan dari masyarakat itu sendiri Sehingga membuat kelangkaan kepiting di pasaran Tidak dapat dipungkiri bahwa budidaya kepiting bakau masih menggiurkan dan menjanjikan keuntungan yang besar Baik pasar lakal maupun pasar ekspor menjadi pelanggan setia dari para petani kepiting bakau Tentu saja hal ini mendorong terbukanya usaha budidaya kepiting bakau Demi terjaminnya pasakan daging kepiting yang terkenal tebal dan lezat ini Anda tertalik? Menerkuninya? Cara budidaya kepiting wekau ditambah cenderung mudah dikerjakan seperti cara budidaya kepiting sungai Faktor penunjang kehidupan kepiting bakau Sebelum memulai bisnis budidaya kepiting bakau ditambah Pastikan bahwa Anda memahami tentang faktor penunjang kehidupan kepiting bakau Dengan tersedianya faktor pendukung ini Kami percaya usaha budidaya Anda akan sukses dan meraih hasil melimpah tiap panennya Air yang terpakai ditambah haruslah bebas dari pencemaran dalam bentuk apapun Dan juga tersedia dalam jumlah yang cukup Ketersediaan pekan bernutrisi dan juga jumlahnya cukup Sumber daya yang berpotensi dan sanggup mengelola tambak Lingkungan tambak yang aman dan terbebas dari predator Pemilihan Lokasi Tambak Lokasi Tambak Budidaya kepiting bakau hendaknya cukup strategis dan dekat dengan pantai atau sumber air Langkah awal yang bisa Anda mulai adalah dengan membuat kolam tambak dengan kedalaman 0,8 hingga 1,0 meter Salinitas kolam tambak mencapai 15-30 ppt Dengan tekstur tanah yang membuat lembut, liap, serta berpasir Tentu tidak bisa disamakan dengan jenis tanah untuk mendanam cabai Dan karena mengandalkan sumber air Maka pasang sudut air di kolam baiknya berkisar antara 1,5-2 meter Memasang pagar pare Ada kalanya kopiting bakau akan memenjat kolam dan mencoba untuk melarikan diri Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh kolam tambak yang kurang nyaman, air kotor, atau pakan kurang Demikian pula saat telur pada kepiting betina telah matang Maka kepiting betinnya akan bernaluri untuk keluar dari kolam Untuk itulah saat membangun tambak budidaya Baiknya dilengkapi dengan pagar pare yang kuat dan kokoh mengelilingi tambak Pasang pagar tersebut dengan ketinggian antara 60 cm dan lebar antara hingga 4 meter Proses pemilihan benih kepiting Proses pemilihan benih kepiting berkualitas adalah kunci dalam cara budidaya kepiting bakau ditambak Benih yang bagus diharapkan memberi anakan yang bagus pula dan juga panen yang melimpah Pemilihan benih unggulan ini terdapat pula pada cara budidaya udang di empang Pemilihan benih ini lebih juga difokuskan pada kepiting betina Meskipun tidak serta marta mengabaikan bibit pejantannya Alasannya adalah kepiting betina ini nantilah yang akan menghasilkan telur untuk berkembang biak Pilih benih kepiting sehat secara fisik Tidak memiliki cacat di tubuhnya ukurannya besar Serta berperilaku gesit saat akan ditangkap Yang tidak boleh diletakkan atau pula adalah cari yang telah matang secara guna Tandanya bisa kita lihat dengan cara membuka bagian perut kepiting bakau tersebut Proses pemijahan Untuk pemijahan kepiting bakau berbeda dengan cara budidaya ikan koi tanpa filter Pertama-tama yang harus anda persiapkan adalah bag beton Yang dasarnya telah dilengkapi dengan pasir dan pipa PVC Yang panjang 30 cm dan diameter 20 cm Tempat inilah yang nantinya akan dipakai sebagai tempat pemijahan Alasan pemberian pasir ini adalah sebagai replika habitat kepiting bakau di laut Diketahui bahwa saat musim kawin tiba Sang betina akan membuat gundukan tanah sebagai tempat para telur Pakan kepiting bakau Jumlah pakan yang diberikan baiknya mencukupi prosentase sebanyak 10-15% dari berat keseluruhan budidaya kepiting tersebut Ada pun pilihan pakan bernutrisi yang bisa anda berikan antara lain Kerang, ikan, curah dan juga cumi segar Selain itu, cacing laut juga baik diberikan setiadaknya 1-2 minggu sekali Sebagai pakan tambahan pelengkap nutrisi Komposisi pemberian pakan bisa diatur oleh dalam juga prosentase 2% secara berkala Media air tambak Sebelum memasukkan benih kepiting ke dalam kolam tambak Proses penetasan telur Telur-telur kepiting betina akan melekat pada kerambut kaki renang di sekitar katu perut Saat proses ini berlangsung, maka kita harus melakukan penyertiran terhadap indukan kepiting Untuk kepiting yang sudah matang, dapat dipindahkan terlebih dahulu Jika anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Pindahkan betina tersebut ke dalam kolam atau wadah bervolum 300 liter air per satu kepitingnya Metode ini tentu berbeda dengan cara budidaya ikan like ghost Mengecek kematian kepiting Tidak semua telur yang menetas akan bertahan hidup Karena sebagian mungkin ada yang mati oleh sebab infeksi jamur, stres, serta kurang gizi dan beberapa faktor lainnya Segera lakukan penyaringan agar telur-telur yang sehat tidak tertular Lebih-lebih jika kematian disebabkan oleh infeksi jamur Sedangkan untuk menanggulangi atau mencegah infeksi jamur berkembang Anda bisa menambahkan Teflon 0,1 BPM atau 44% tifuralin Tiap 3 hari sekali pada bak penetasan Dengan demikian, wabah jamur tidak akan menyerang dan mengakibatkan gagal panen Pemeliharaan anakan kepiting bakau Telur-telur kepiting bakau akan menetas dalam waktu normal antara 7 sampai 14 hari Dalam kolam penetasan bersuhu 26,5 sampai 31 derajat celcius Setelah itu, anakan kepiting boleh dipindahkan ke kolam khusus penetasan di bak beton Ukuran bak penetasan bisa berkisar antara diameter 4 meter dan tinggi 1 meter Penyebaran yang ideal adalah 50 anakan kepiting bakau per liter air Berbeda dengan cara budidaya ikan mujair di kolam terpat Terima kasih telah menonton!